Awal kami melakukan tuntutan kepada yang bersekutu adalah sumur hidup dan diputus juga sumur hidup oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Kemudian untuk perkara atas nama Rigi Richard Wibowo kami tuntut juga 8 tahun, tapi diputus juga 8 tahun. Kemudian untuk perkara PC, Putri Chandrawati kami tuntut 8 tahun, bahkan diputus 10 tahun. Kemudian untuk perkara kuat marut, juga kami tuntut 8 tahun, tapi diputus 10 tahun. Artinya apa yang menjadi keinginan teman-teman pun untuk hukum dan segala pertimbangan hukumnya sudah jauh modern dengan baik. Kemudian kami akan menunggu proses selanjutnya adalah pengiriman salinan putusan secara utuh dan lengkap dan kami pelajari, tapi ada hal-hal yang perlu kami sampaikan apakah sikapnya ke depan seperti apa. Kewenangan kejaksaan dalam hal ini ada jaksa penuntut umum untuk melakukan upaya hukum luar biasa berupa PK. sejak tanggal 14 April 2023 sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi dengan kudusan nomor 20 tahun 2023. sehingga kita tidak mempunyai kewenangan lagi untuk melakukan PK dalam perkara tindak pidana. Tidak mempunyai kewenangan, tetapi yang mempunyai kewenangan tetap adalah terpidana dan atau alihwarisnya. Kita tinggal tunggu nanti setelah dilakukan eksekusi, setelah statusnya keempat, terdakwa ini menjadi narapidana, maka yang bersangkutan juga diberikan kewenangan, kesempatan untuk mengajukan PK yang diatur secara hukum atau konstitusi. Saya kira itu bisa sampaikan ya, kalau ada pertanyaan silahkan. Kita masih menunggu salinan yang lengkap, karena eksekusi itu kalau tidak lengkap nanti tidak diterima khawatirnya oleh lembaga pemasarakatan. Kita tunggu saja dulu ke depannya, karena ini baru informasi yang kami peroleh disampaikan kemarin dari Kepala Biro Hukum, dari Mahkamah Hakum. Ya, tentu pasti akan diksekusi, dan mungkin tidak akan didiamkan, karena satu bulan setelah kursus itu ada kewajiban bagi penuntut umum untuk langsung melakukan eksekusi terhadap semua keputusan. Ada lagi? Sebentar, saya harus luruskan ini ya. Yang dimaksud dalam keputusan OMS lah, itu adalah dalam perkara ketika di luar negeri itu bebas, baru kita bisa melakukan upaya hukum kasasi. Tapi yang ditanyakan ini, ini sudah melalui keputusan dari Mahkamah Hakum. Sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sebenarnya. Kalau kita sudah melakukan eksekusi terhadap keputusan ini. Jadi berbeda konteksnya. Kita nanti kita lihat, makanya kita pelajari dulu keputusannya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa semua keputusan, tuntutan dari teman-teman keputusan itu sudah diambil alih dan diokomoder oleh teman-teman oleh hakim, majlis hakim dan Mahkamah Hakum. Saya sampaikan tadi ya, ada yang ditanyakan, bahkan ada yang sama seperti itu. Ada lagi? Tadi undang-undang saya nggak ada nanya. Ada? Ah, ya, sini. Sini, sini. Mengenai lapas lembaga kemasyarakatannya kami belum menentukan. Nanti kita lihat perkembangannya ke depan. Nanti tergantung dari kejaksaan negeri yang akan dikestruksi itu. Ada lagi? Saya kira ini dulu ya untuk perkara sambu dan kawan-kawan. Cukup terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan om santi-santi om. Kalian, Pak. Ya sebentar lah, kan belum diperiksa. Nanti, sedikit aja, Pak. Nanti kalau sudah diperiksa. Sedikit aja, awalan aja. Ini udah mahasiswa. Jadi, gini aja ya, gini aja. Cluenya aja. Bahwa beliau ini diperiksa, ya, sudah beberapa kali diperiksa. Di perkara yang lain, di lima terpidana sebelumnya. Sudah beberapa kali datang di kejaksaan. Dan ini untuk tiga tersangka korporasi, hari ini adalah pemanggilan yang kedua. Mengenai apa subtansi pemeriksaannya, nanti akan di...